Hai hai sweet lovers, kembali lagi di Putri Mirantis Dessert Castle. Nah seperti biasa nih, kita akan bikin dessert-dessert yang lagi hits. Mau bikin apa? Sebentar ya, saya cari wangsit dulu. Aha, saya tahu nih ya, sekarang mau bikin apa? Saya akan bikin satu dessert yang emang ini udah pasti hits banget. Karena ini adalah favorit sepanjang masa sama semua orang. Karena hampir semua pasti di Indonesia pernah coba ini, apalagi pas waktu SD. Nah, udah tahu dong, udah kelihatan dari cetakannya kita mau bikin apa? Bener banget, kita akan bikin kue cubit. Tapi kue cubitnya nggak sembarang kue cubit, kue cubitnya spesial. Setengah mateng, dan nanti rasanya ada Oreo dan juga Green Tea Kit Kat. Udah siap? Langsung yuk, let's get cooking! Pertama-tama kita masukin si telur. Kita pakai dua butir telur. Dan juga gulanya. Dan kita kocok sampai mengembang. Setelah mengembang, dan warnanya jadi pucat kayak gini. Kita masukin sisa dari bahan-bahannya. Tepung, baking powder, baking soda, sama vanilla. Ini saya pakai vanilla essence atau vanilla extract. Tapi kalau misalnya di abang-abang, sebenarnya mereka nggak pakai jenis vanilla ini. Mereka pakai jenis vanilla tuh yang kayak kristal warna putih. Tapi sih itu sesuai selera. Kalau pengen banget yang otentik kayak abang-abang, silahkan pakai itu. Tapi kalau saya lebih suka rasa yang ini. Sekarang saya pakai butter yang udah dilelehkan. Nah, ini juga kalau misalnya di abang-abang, mereka biasanya mungkin pakai margarin atau minyak sayur. Tapi kalau misalnya kita mau tambahin butter, pasti rasanya lebih enak, ya nggak? Oke, masuk semuanya. Aduk lagi deh. Dan kalau di abang-abang, mereka juga nggak pakai mixer, pakai tangan. Ya nggak? Masukkan juga airnya. Udah deh. Gampang banget kan? Teksturnya kayak gini. Saya akan bagi dua. Yang satu green tea, yang satu original, yang bakal kita kasih Oreo. Yang green tea, kita pakai green tea powder. Sebanyak setengah sendok sampai satu sendok teh. Campurin dulu di sini, supaya dia lebih gampang nyampurnya. Kita panasin dulu cetakannya. Pakai api yang paling kecil, supaya dia panas rata. Terus, saya akan kasih dia butter sedikit atau minyak. Cetakannya udah panas. Kita tulang deh. Setuangnya tiga per empat aja. Karena nanti-nanti dia akan ngembang sedikit. Kita pakenya bukan Oreo biasa, tapi kita pakai Oreo jam. Atau Oreo butter, atau Oreo spread yang super yummy. Dan kalau mau tahu cara buatnya, lihat ya di video kita sebelumnya. Yang green tea, kita kasih potongan Kit Kat. Harus banget dicoba resepnya. Kalau mau lihat, langsung aja cek di www.kokiku.tv untuk resep lengkapnya. Dan jangan lupa untuk subscribe di YouTube channel ini. Dan jangan lupa kalau misalnya nyoba di rumah, tag ya fotonya ke kita biar kita lihat. Pasti lucu-lucu banget deh hasilnya. Dan jangan lupa juga kalau mau request, mau dibuatin apa, langsung aja tulis di bawah kolom atau di Instagram kita. Parti booster Okei 7 7 8 8 10 10 Terima kasih.